Kita sudah bergabung dengan Mas Kresna, selamat sore Mas Kresna, selamat sore, Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Kresna, waktunya kita curi sedikit nih Mas Kresna lagi di Kongres kan ya Oke oke, siap Mas Yang Mas Kresna bisa dijelaskan tujuannya apa nih, fokus utama dari Kongres ketiga Mas Kem dulu nih Dari mulai hari ini sampai ke tanggal 27 nanti Ya tentunya sesuai dengan perintah dari Kongres bahwa Partai Mas Kem melakukan kegiatan tiga hari ini Pertama pastinya untuk menegukan dan mengukuhkan untuk Bapak Suriapala menjadi Ketua Umum Kembali dalam periodik 2004-2029 Kemudian dengan ada beberapa terkait dengan strategi-strategi pemenangan partai ke depannya Dengan menghadapi terkait dengan masalah pilkada kita juga memiliki faktor-faktor strategis yang harus dibahas oleh kita semua dari seluruh Indonesia Jadi itu beberapa faktor yang sedang kita kerjakan di dalam Kongres ini bersama-sama dalam suasana suka Oke, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya Kamerannya agak dikurangin dulu Mas Kresna biar kelihatan ditanya semuanya Nah, sorry sorry Gak apa-apa, aman aman Nah Mas Kresna menunggukan Suriapala sebaik ketemu dan mempersiapkan pilkada nih Nah, lalu kira-kira tema Kongres ini kan sendiri sinergi membangun bangsa nih Apa maka dan filosofisnya dari tema itu? Ya, intinya Pak Suriapala sebagai salah satu tokoh sentral di Indonesia ini Ingin membangun sebuah negeri ini tidak bisa sendiri Tentunya harus bersama-sama dengan seluruh pihak Baik itu dari pihak partai politik maupun seluruh stakeholder yang ada di Indonesia Tentunya Pak Suriapala sebagai tokoh yang memang sudah sangat berpengalaman Tahu bagaimana caranya bersama-sama membangun negeri ini Jadi kita tahu bahwa bersinergi itu tidak hanya sebagai ucapan tetapi juga dalam bentuk perbuatan Oke, nah ngomong-ngomong sinergi Jokowi datang Anies juga datang yang mungkin selama ini sedang rame diperbincangkan Apa yang membuat Nasdem bisa mengundang keduanya Dan dengar-dengar juga penutupan dilakukan oleh Pak Prabowo Sugianto nih Ya terbukti bahwa Pak Suriapala adalah salah satu tokoh yang benar-benar bisa merampul semua pihak Tentunya Pak Jokowi sebagai keluarga besar partai Nasdem Kemudian Bapak Anies Baswedan sebagai sahabat partai Nasdem Tentunya semuanya pasti ingin hadir di kongres kami Dimana Pak Suriapala pasti sudah pernah memberikan sesuatu kerjasama dengan beliau-beliau Jadi tidak hanya dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang Sehingga tidak ada orang yang merasa ditinggalkan oleh Pak Suriapala Tetapi semuanya bisa bersama-sama dengan Pak Suriapala Yaitu bersinergi dalam membangun negeri Oke, oke Nah dan menarik juga mungkin patut saya tanyakan ke Mas Kresna nih Kemarin ada seperti saling sindir antara Jokowi dan Pak Suriapala Yang satu mengenai kesetiaan dan satu lagi mengenai bahkan menghianati undang-undang itu sempat keluar dari mulut Pak Suriapala Apa nih, bagaimana setelah tidak tahu itu apakah tetap saling sindirgi atau bagaimana? Ya tetap kalau sindirgi Kita bayangkan kalau saya sama Mas Neni bersahabat lama kemudian sangat dalam sekali Tentunya kita saling kangen Mungkin itu juga salah satu bentuk mengungkapkan kekangenannya dengan saling menyindir Bahwa mungkin sudah ada beberapa waktu yang tidak bertemu kemudian akhirnya bertemu kembali Dan ada yang harus kita boldline adalah bagaimana diantara Pak Suriapala maupun Pak Jokowi juga mengatakan Rasa itu tetap sama bahkan di dalam hati Begitu kan Nah jadi itu merupakan bentuk yang sudah tidak bisa disimbolkan apa-apa lagi selain kekangenan diantara Pak Jokowi Tapi Pak, apakah memang itu sesuai dengan skenario atau sesuai dengan skrip dari Pak Suriapala Atau memang itu memang se-apa istilahnya memang skonten begitu di atas panggung? Ya pertanyaannya justru apakah pernah Pak Suriapala ketika di podium menggunakan teks setahu saya sebagai mancan podium Saya rasa Pak Suriapala semuanya secara netral dan secara natural saja untuk bisa mengucapkan hal tersebut Jadi saya melihat itu ada sebuah ketulusan di dalam hati Pak Suriapala Oke 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 Nah agenda ke depan apa lagi nih Mas Resna untuk kongres ketiga nasib ini? Gimana Mas? Sorry? Agenda untuk hari besok apa untuk kongres ketiga nasib ini? Untuk jadwalnya besok? Ya Ya saat ini adalah sidang-sidang komisi dan ada sidang-sidang untuk menentukan bagaimana arah langkah partai ini ke depan Sehingga ketika Pak Suriapala sudah digugukan sudah memiliki sebuah guideline yang jelas dari aspirasi dari seluruh kader-kader di Indonesia Oke Saya ingin ucapkan coba pengen tanya juga ini kan kemarin Willy Aditya menyatakan bahwa kongres ini sebagai common ground gitu atau titik temu Apa yang dimaksud common ground disini Mas Resna? Gimana sorry? Soal common ground yang sempat dispil sama Willy Aditya maksud dari common ground untuk kongres ini apa? Sorry Mas, suara kurang-kurang jelas Suara kurang-kurang jelas Oke sorry Soal common ground Common ground? Ya yang sempat dinyatakan oleh Bang Willy Aditya Saya sendiri kemarin kok tidak memperhatikan, sorry Jadi aku nggak bisa komentar apa-apa gitu ya Oke 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 Terakhir nih Mas Resna kira-kira rekomendasi utama selain mungkin meneguhkan Pak Suriapala sebagai ketua umum Nah apalagi yang akan diperlihatkan di kongres ini selain juga soal pilkada tadi yang disebutkan di awal Ya tentunya kita semua kader sesuai perintah dari Bapak Suriapala untuk memenangkan seluruh kader yang diusung dalam pilkada di tahun 2024 ini Untuk bisa memberikan sebuah ruang bagi kader-kader terbaik untuk bisa memimpin bangsa ini Tentunya jika Partai Nasdem sudah mengusung seseorang maka itu melalui sebuah tahapan yang sangat luar biasa Dan itu menjadi pertimbangan yang sangat panjang sehingga bisa memilih sebuah sosok untuk bisa memimpin sebuah daerah di pilkada 2024 Jadi saya merasa bahwa ini memang benar-benar sinergi Di mana program-program pusat, program-program di provinsi maupun program-program di daerah harus benar-benar linear agar pembangunan tidak tersendat Ada perubahan jadwal enggak setelah adanya PKPU diperubah? Nasdem saya rasa tidak ada perubahan sama sekali sehingga Pak Suriapala adalah seseorang yang komitmen Sehingga semua yang sudah dikeluarkan pasti akan dilaksanakan Oke terima kasih Bang Skresna Terima kasih banyak Pak Rokas Terima kasih banyak Pak Skresna Salam untuk teman-teman di Kompet Oke thank you Terima kasih telah menonton